Pemirsa seorang oknum kepala desa di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran melakukan kejahatan penipuan gendam di klinik kecantikan di Kecamatan Palang, Kabupaten Tubang. Kepala desa tersebut bernama Anton Arief, berusia 48 tahun. Pelaku ditangkap di sebuah masjid usai melakukan aksi serupa. Seorang kepala desa di Pasuruan, Jawa Timur bernama Anton Arief, berusia 48 tahun. Ditangkap polisi lantaran menjadi pelaku kejahatan penipuan gendam di sebuah klinik kecantikan di Tuban, Jawa Timur. Pelaku ditangkap di sebuah masjid di Kabupaten Lamongan yang diduga usai melakukan aksi serupa. Dari pengakuannya, aksi gendam atau kejahatan penipuan menggunakan metode hipnotis itu telah dilakukannya sejak satu bulan. Sebelumnya aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV di klinik kecantikan. Awalnya pelaku yang mengenakan peci itu mendatangi karyawan klinik dan menyebut bahwa telah membuat janji dengan pemilik klinik. Pelaku pun meminta nomor telpon pemilik klinik kepada karyawan dan berpura-pura menelpon sekaligus meminta uang kepada pemilik klinik. Sementara karyawan yang telah terpengaruhi tanpa sadar memberikan uang sebesar 4,8 juta rupiah kepada pelaku. Berbekal rekaman CCTV itu pelaku akhirnya diringkus polisi. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam aksi penipuan tersebut. Tim UTV mengabarkan.